assalamualaikum halo semua selamat datang di vlog rahmat jadi sekarang kita mau pergi nih mau ke surya mau cari kado ini sekarang udah siang sekitar jam 11an jadi nanti habis dari surya aku mau ke rumah mamah lagi aku mau ke rumah mamah lagi karena ini aku habis galon bewe aku jadi aku kan habis apa aku kan pakai air minumnya bewe kalau air isi ulang itu untuk masak jadi disini enggak tahu bewe dimana jadi aku mau ke rumah mamah aku tapi sebelumnya kita mau cari kado dulu let's go nah kami udah sampai di surya cuman di surya Tuhan enggak boleh bawa tas akhirnya aku pegang aja dompet dan lain-lain Koki kamu jaga tas ya nah jadi kami kesini itu pengen nyari kado jadi temennya Al ada yang ulang tahun cuman kita nggak jadi juga ke acaranya karena setelah aku lihat-lihat dan aku tanya-tanya ternyata rumahnya itu jalannya itu kayak tanjakan yang tanjakannya parah banget deh maksudnya itu tinggi banget gitu sedangkan motor aku kemarin kan abis mogok kalian tahu kan kalau kalian nonton di video sebelumnya jadi untuk keamanan aku nggak jadi berangkat gitu besok kalau seandainya pas ketemu baru nanti dikasih aja kado nya nah ini juga udah lama banget pokoknya Ali ini nggak pernah main kemana-mana gitu kan ya terakhir itu yang pas vlog aku ke Mr. DIY itu pun udah berapa bulan yang lalu dan ini baru keluar lagi aku sama Al jadi ini seneng banget dia karena sudah keluar lagi gitu kan ya cuman ya aku nggak sering-sering juga sih ini karena mau nyari kado aja makanya diajak keluar nah ini karena kemarin itu ngelihat mainan-mainan banyak jadi dia pengen ke situ lagi untuk beli mainan jadi dia ada kayak naksir hulek gitu cuman kemarin tuh duitnya itu nggak pas oh iya BTW ini beli semua mainan ini untuk kado temennya ataupun untuk dia ini pakai duit tabungan dia sendiri loh temen-temen jadi kalau seandainya dia lagi dikasih duit sama orang kayak THR atau apapun itu dikasih sama orang aku nggak pernah pakai duit dia jadi disimpen gitu jadi dia punya duit sendiri begitu nah jadi karena dia pengen hulek itu akhirnya keesokan harinya kita balik lagi ke situ dan bawa duitnya untuk beli ini dia lari-lari nyari kasir jadi setelah bayar hulek ini kita pulang langsung jadi kita ke situ cuman pengen buat beli mainan hulek itu aja abis itu pun ulang deh kita nanti dikasih baterai apa enggak? nah ini keesokan harinya lagi jadi ini tuh pagi-pagi sebelum anak aku mandi pagi habis sarapan gitu kita main, bukan kita deng dia aja ya main sepeda jadi ini tuh sepeda dibeliin sama suamiku cuman waktu dibeliin itu aja kaki anak aku itu belum nyampe bawah gitu loh jadi masih kegedean gitu nggak tuh umur 3 tahun kalau nggak salah dibeliin sama suamiku aku sih pengennya itu pakai sepeda yang roda 2 itu lah temen-temen yang nggak ada roda 4 jadi roda 2 yang nggak ada gue sana gitu kan ada sepeda namanya itu apa ya pokoknya yang kayak untuk stabilin anak jadi anak-anak itu cuman kayak main dorong kaki aja untuk nyeimbangin jadi dia belajar untuk menyeimbangkan badan cuman karena suami aku udah beli ini dan istilahnya aku kalau mau beli lagi juga nggak ada duitnya gitu kan ya akhirnya nggak tau kepikiran aja aku aku minta sama suami aku untuk minta bukain roda yang 2 kecil di belakangnya itu dan minta bukain kayuhannya gitu goesannya itu aku minta bukain jadi aku suruh anak aku untuk belajar nyeimbangin badan jadi main pakai kaki aja dulu kayak seperti kalian lihat ini gitu mudah-mudahan dia bisa seimbang nanti kalau udah bisa seimbang baru kita pasang goesannya nah barusan ini aku cek aku cari tahu namanya jadi nama sepedanya itu balance bike atau push bike jadi kalian coba cari aja deh biar kalian maksud apa yang aku maksud gitu oh nanti aku cari gambarnya nanti aku cantuminnya disitu ya oke sampai sini dulu ya teman-teman semua terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis terima kasih like dan subscribe-nya dan buat kalian nggak mau ketinggalan dengan video terbaru rama jangan lupa aktifkan loncengnya juga ya jangan lupa tonton video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye